7 tahun berlalu, kasus pembunuhan kopi Sianida dengan tersangka Jessica Wongso kepada Wayan Mirna Salihin kembali disorot. Masyarakat banyak yang balik membela Jessica Wongso yang kala ini mendekam di penjara setelah melihat film dokumenter tersebut. Film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder, Kaffee, dan Jessica Wongso itu dibicarakan dan viral di media sosial. Dalam film tersebut, ahli psikolog forensik Reza Indragiri mengaku diancam oleh oknum petinggi negara agar tidak lagi bicara dari perspektif keilmuannya yang cenderung membela Jessica. Reza mengaku mendapatkan uang suap agar tutup mulut dalam kasus kopi Sianida dengan korban Mirna Salihin dan tersangka Jessica Wongso. Kini Reza menceritakan kronologi peristiwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya secara diam-diam. Tidak hanya itu, Reza pun mengaku ditelepon seseorang agar bungkan terkait kasus kopi Sianida itu. Reza pun mengungkap sosok pemberi uang tutup mulut itu. Dia juga menjelaskan sosok yang mengancamnya itu merupakan orang yang punya kuasa kala itu. Di satu sisi memang mengejutkan bahwa ternyata terjadi balik arah respon publik terhadap kasus ini. Dari yang semula, seingat saya tahun 2016, banyak sekali pihak yang menuding Jessica adalah setan. Jessica adalah teman yang tidak tahu diri. Jessica memang sudah sepantasnya masuk penjara. Dan seterusnya, tapi ternyata hari-hari belakangan ini kebalikan 180 derajat. Banyak sekali viewers yang berkomentar justru sangat positif terhadap Jessica dan menaruh syawasangka yang sangat mendalam terhadap objektivitas proses penegakan hukum dalam kasus ini. Nah, jadi setelah sisi memang mengejutkan. Tapi dari sisi bagi saya, ini justru wajar sekarang responnya. Kenapa? Tujuh tahun lalu, masyarakat memang dibanjiri dengan berbagai macam informasi terkait kasus itu. Namun, limpahan atau luapan informasi itu diberikan kepada publik sehingga saya kebanyakan pada malam hari hingga tengah malam. Karena persidangan berlangsung pada jam-jam tersebut. Terlebih ketika mendekati putaran-putaran akhir persidangan. Jadi wajar, walaupun informasinya banyak, tapi barangkali sulit masuk di kepala publik karena jam malam, jam sore, mereka sudah fokusnya adalah pulang, istirahat, menikmati waktu bersama keluarga, nonton seri mulat, dan seterusnya. Nah, sementara di Netflix, tayangan dokumenter itu bisa digemati kapanpun, sesuai dengan keluangan waktu masing-masing penonton. Nah, karena kemudian penonton punya ruang luas untuk memilih kapan akan menikmati tayangan itu, akan masuk akal bahwa informasi yang disajikan di film itu lebih banyak yang bisa dicerna oleh masyarakat. Dan masyarakat terpancing untuk berpikir secara lebih jernih, terbimbang mengedepankan syakwa sangka seperti 7 tahun yang lalu. Oke, Bang Reza, Bang Reza kan juga terlibat dalam dokumenter tersebut ya, dan Bang Reza juga mengungkap nih sisi lain dari kasus ini, termasuk soal pembungkaman. Bahwa Bang Reza bilang ada sosok yang memasukkan uang ke dalam tas Bang Reza. Kemudian setelah hal itu disimpan sekian lama, mengapa Bang Reza baru mengungkapkan hal tersebut di dalam dokumenter ini, Bang? Sederhana, karena baru terpancing untuk bicara sisi lain kasus sejak film itu dibuat. Pada 7 tahun lalu, ketika kasus ini naik ke permukaan, praktis semua pihak, termasuk teman-teman media, sebatas menanyakan sisi utama layar depan kasus ini, yaitu terkait dengan perkara yang disidangkan. Sementara orang media mungkin menyebutnya sidebar, sisi lain, atau kisah di belakang layar, lupa ditanyakan oleh siapapun. Bahkan saya pun tidak sempat lagi berpikir soal itu karena konsentrasi saya lebih berpusat pada proses persidangan. Sesederhana itu sebetulnya. Namun tak ada diingat, kita samakan persepsi. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya, terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya meng-counternya, sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam. Dengan melibatkan alat negara tertentu. Sebagai bukti, sikap konstruktif saya, bahwa proses penegakan hukum, termasuk opini publik, semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga. Lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu, seperti tadi Bang Reza bilang, tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih. Karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi, walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu. Tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Termasuk konkretnya, dalam film Ice Call ini, saya tidak pernah meminta. Mereka juga tidak pernah memberikan. Praktis, tidak pernah ada perbincangan satu detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosa kata atau frasa yang saya ucapkan adalah, saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya. Atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal, saya dikasih. Tapi apakah saya menerima atau tidak? Saya pastikan tidak menerima. Nah, ini saya jernikan dulu ya. Sekarang kita masuk ke situasinya. Alkisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi cyanida itu. Disebutkan sebagai kasus kopi cyanida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media. Ini adalah perbincangan kesukian kali. Karena tujuh tahun itu, menurut saya, teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang. Dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada dua tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narasumber di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada dua pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama. Ditambah satu orang staff dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guestbookernya, entah produsernya. yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya, tiba-tiba menarik saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bak, ibu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Kembali saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Ya lagi, agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Firasat saya mulai berjalan. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersampingkan. Tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya. Bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol. Dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan. Ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata kerama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas, ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin maaf buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang, yang merupakan kolega saya, di salah satu lembaga negara. tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini, dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya meneru rasa hormat, karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya, yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Karena diingat, kita bicara KPK generasi tujuh tahun lalu nih, KPK yang maruahnya begitu luhur, begitu harung di mata masyarakat, yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya, yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga pendagakan hukum, KPK tujuh tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Dimana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi, kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya? Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos, ulanglah segala macam. Tapi, menurut saya itu mengadang-adang. Patut, diduga kuat, uang yang diberikan ke saya itu, adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya, agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja, saya yang notabene bukan siapa-siapa, ternyata dikasih uang, dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan, untuk mempengaruhi saya, agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul, bahwa hal serupa, secara tidak bertanggung jawab, dilakukan oleh pihak yang sama, kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ, letak kekhawatiran saya, sampai kemudian meminta kolega saya, di dua lembaga negara, untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi, ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior, yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata, saya dan komisioner KPK itu, berada di gelombang yang sama, dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK, menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa, tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim, untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa, entah setengah jam, entah satu jam, atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim, dari KPK. Mereka secara sigap, langsung pakai sarung tangan, merekam, dan seterusnya, dan mengeluarkan, satu buah bungkusan dari tas saya, dan memasukkannya ke dalam plastik. dikelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang, tapi berapa jumlahnya terus terang, saya tidak ingat, karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali, memegang pun menyentuh pun tidak, karena langsung berada dalam penguasaan KPK, dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini, sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur, bahwa dalam situasi yang menurut saya, membahayakan, bahkan menjijikan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK, untuk tanda petik, ikut terseret dalam situasi ini. Selesai cerita, tapi sebetulnya, tidak berhenti pada masalah ini. Pada waktu yang berbeda, di suatu siang, masuk telpon ke saya, obrolannya cukup panjang ya, tapi ringkasnya adalah, si penelpon ini, tidak senang. Juga sama tidak senang, dengan apa yang saya lakukan, di ruang publik. Dengan kurang lebih kalimat bahwa, udahlah, berhentilah bicara, udah stop, gak usah ngomong-ngomong lagi, sama sekali. Seumur-umur, dari sekian banyak kasus, yang saya komentari, baru kali itulah, ada pihak tertentu, yang meminta saya, dengan nada yang tidak menyenangkan, untuk berhenti bicara. Jadi, saya tidak tausirkan, sebagai sebuah perbincangan biasa. Tapi, sudah ada dua peristiwa. Satu, mencoba mempengaruhi saya, dengan memasukkan, barang tertentu, ke dalam tas saya, tanpa izin saya. Dan yang kedua, adalah dengan menelpon saya, dan menyampaikan kata-kata yang, terus terang tidak enak dikali. Ada satu hal, yang belum pernah saya kemukakan juga, pada teman-teman media. Oke. Pada kasus, yang menarik perhatian publik lainnya, belum lama. Kasus ini, sebetulnya belum lama. Ternyata, pihak yang sama, juga menelpon saya. Dan mengatakan, kurang lebih sama. Ini komentar-komentar, ngawur semua. Narsum, gak beres. Sama intinya. Dia meminta saya, untuk berhenti. Dengan nada yang, nada yang menurut saya, arogan. Sampai kemudian, saya menarik simpulan. Setiap kali, orang ini, menelpon saya, pasti ada kejanggalan. Pasti ada kejanggalan. Jangan salahkan saya loh ya, untuk menarik simpulan semacam itu. Salahkan diri dia sendiri, kenapa dia menelpon saya, setiap kali ada kasus-kasus, yang menarik perhatian publik, dan terendus, kurang sedap, dalam persepsi masyarakat. Bukan satu kasus saja, tapi dua kasus. Dua kasus yang spektakuler, yang begitu menyedot perhatian masyarakat, yang, saya pikir, dengan segala hormat, sedikit banyak berpengaruh, terhadap fondasi kepercayaan masyarakat, terhadap sistem, penegakan hukum kita. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran, dengan sosok, yang dimaksud dengan Bang Reza, gitu ya. Pasti orang akan bertanya, siapa yang sampai, mereka menghubungi Bang Reza, dua kali, bahkan dengan dua kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan, atau mungkin, dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa Bang? Saya pikir, saya tidak akan sebut nama. Saya pikir, tidak akan sebut nama. Karena, akan, potensinya sangat besar, untuk kemudian, mengunculkan gelombang, atau seperti bola liar, yang tidak terkendali. Saya pikir, saya tidak akan sebut nama. Tapi, saya pastikan, bahwa pihak yang menelpon saya itu, secara objektif, memang pihak yang punya jabatan. Pihak yang punya kuasa. Pihak yang menduduki, posisi penting, di lembaga negara. Mungkin, dia merasa, dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membukam saya. Tapi, insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat, kata-kata senior saya, Bang Jansu Panjaitan. Pada akhirnya, kita harus mengambil, sebuah keputusan. Bicara. Dan, saya memang memutuskan, untuk bicara. Ada resiko? Itu pasti. Tapi, pada akhirnya, sebuah langkah, konkret, harus diambil, sebagai bukti komitmen kita, bahwa, tidak sepatasnya, ilmu pengetahuan, dibungkam, dengan cara-cara, kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast, akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Eddie Darmawan, juga muncul, ke publik, seusai dari, film dokumenter tersebut. Bahwa, dia mengakui, memasukkan uang, dan memberi, uang, untuk sosok, dari Reza Indra Kiri. Apakah betul, sosok yang dimaksud, tadi Bang Reza, adalah, Ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini, saya tidak akan mengiakkan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.